Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kredit pajak. Jadi, sesuai yang aku bilang di awal, kredit pajak ini ada empat macam. PPR pasal 22 yang non-final aja, yang final kayak penyalur BBM ini gak masuk. PPR pasal 23, 24, 25. Nah, sekarang yang jadi arjen adalah yang kredit pajak luar negeri. Untuk menentukan berapa sih kredit pajak luar negeri yang bisa dikreditkan itu harus membandingkan antara tiga perhitungan ini. Yaitu, yang dikenai mana yang paling kecil jumlahnya dari perhitungan ketiga ini. Itu yang bakal bisa dikreditkan. Yang pertama, itu tentang jumlah yang seharusnya terhutang atau dipotong yang sesuai, pokoknya yang sesuai di PT P3B, perjanjian antar dua negara itu kan. Diversuskan dengan jumlah PPH luar negerinya, diversuskan dengan perhitungan tertentu. Ini tuh yang perhitungan tertentu namanya. PHLN dibagi PHKP dikali sama PPH terutamanya. Kayak gitu. Nah, kita langsung ke soal aja ya. Di sini tuh, misalnya ada penghasilan dalam negeri sama penghasilan luar negeri. Yang dalam negeri itu, yang non-final 6 miliar. Yang tidak dikenakan PPH final, 2 miliar. Oke, terus PPH netonya adalah 1 miliar. Berarti dari sini kita bisa dapatkan, karena di sini final, yang final tidak dimasukin berarti 6 miliar ditambah 1 miliar adalah 7 miliar. Itu adalah PPH neto dalam negeri. Yang sekarang PH dari luar negeri, berarti yang ini ada tiga negara, yaitu X, Y, dan Z. Yang dari X itu dia PH netonya 1 miliar, dikurangi sama ruginya dia. Kenapa ini bukan kompensasi ya guys? Maksudnya, ini kompensasinya itu karena masih dalam satu wilayah gitu. Bukan antar negara, bukan antar divisi. Berarti ini bisa dikurangkan gitu. X sama X netonya 1 miliar ya. Berarti 1 miliar ini kurangi 250, berarti 750. Untuk yang Y, karena dia rugi ya berarti nggak ada labanya kan. Yang Z bunga 250. Ternyata dia itu udah dipotong ini. Yang X 300, yang B 45. Nah, ada keterangan bahwa yang Z ini dia punya P3B yang mengenakan tarif 10%. Nah, sekarang udah kan, udah dihitung tadi 7 miliar, Satunya 750, satunya 250, yang Y ini 0. Terus, habis itu kita sekarang hitung penghitungan PPH terhukungnya itu berapa. Nah, terus sekarang kita lihat dulu asumsinya PPH brutonya ternyata adalah 100 miliar. Ini tahun pajaknya dan masih menggunakan tarif yang 25%. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa dia itu lebih dari 50 miliar. Berarti nggak dapat fasilitas. Dan dia pun nggak ada keterangan untuk pabrik. Berarti fasilitas di sini aman, nggak ada yang masukkan. Biasa aja ngitungnya. Nah, berarti sekarang kita ngitung PPH terhukungnya. Yang dalam negeri adalah 7 miliar. Terus, PPH neto luar negerinya adalah 1 miliar. Dapat dari mana? Dapat dari yang 750 ini ditambah 250. Jadi, yang luar negeri total 1 miliar. Terus, neto fiskalnya berarti kan tinggal ditambah 8 miliar ini. PHKP-nya 8 miliar, PPH terhutangnya 2 miliar. Dapat dari 25% x 8 miliar. Terus, habis itu sekarang kita menentukan. Kan udah tuh, kita PPH terhutangnya udah dapet. Sekarang kan kita menghitung pajak akhir tahunnya. Pajak akhir tahun kan harus dikurangkan sama kredit pajaknya. Nah, sekarang menentukan kredit pajak yang dari luar negeri ini. Nominalnya berapa sih yang bisa dikreditkan? Karena kita harus membandingkan antara 3 jenis ini. 3 jenis perhitungan ini. Nah, sekarang yang PH yang dipotong di luar negeri kan udah diketahui di sini kan tadi. Yang 300 sama 45. Tinggal kita masukkan. Yang Y, 0 semua. Terus, habis itu yang seharusnya P3B, karena di sini nggak diketahui ya yang X-NAS-nya, dia berarti udah ter-state 300 juta emang yang dari P3B. Nah, yang negara Z itu 45 juta, ini bisa 45 juta kalau nggak diketahui. Nggak diketahui apapun gitu. Nah, tapi di sini ada bilang kalau 10% P3B-nya, berarti 10% dikaliin sama PH bruto-nya yaitu 250 juta. Maka ketemunya adalah 25 juta gitu. Nah, terus habis itu sekarang kita ngitung yang jumlah tertentu, yang paling ribet nih. Yaitu ada kayak proporsi-proporsinya gitu. Yaitu tadi ya, rumusnya adalah PH luar negerinya dibagi PHKP-nya dikali PPH terutangnya. Berarti tinggal kita kaliin. Jadi, 750 itu adalah penghasilan luar negeri masing-masingnya dia, dapet dari sini nih, 750 nih yang X kan. 750 dibagi sama PHKP-nya 8 miliar nih, dikali sama PPH terutangnya gitu, yang 2 miliar. Dapatlah 187.500. Maka di antara ketiga ini, berarti yang paling kecil adalah 187.500 ini yang bisa dikreditkan gitu. Begitupun yang Z ini kita juga harus tetap ngitung tertentunya. Bisa aja yang tertentu ini bisa lebih kecil gitu loh. Cara ngitungnya adalah tadi, 250 ini kan dia PHLN-nya ya, yang dapet dari sini, 250 nih. Terus habis itu dibagi sama 8 miliar-nya. Itu adalah si PHKP-nya. Terus dikali sama PPH terutangnya. Dapatlah 6.500.000. Ternyata masih yang paling kecil adalah yang P3B. Maka yang dapat dikreditkan adalah 187 ditambah 25 juta. Itu guys. Terus ini ada tambahan lagi tuh, ini ilustrasi tentang fasilitasi sebenarnya, atau tarif, pokoknya kita perbedaan tarif itu pasti memikirkan tentang fasilitasnya gitu. Yang pertama, dia peredaran butuhnya 60 miliar. Udah, kalau kayak gini, kita udah mikir dong, dia kurang dari 50 miliar. Berarti secara biasa aja, yang dipenuhi yang nggak ada, fasilitas pengalian 50 persen gitu. Berarti tinggal 22 persen dikali sama PHKP-nya 1 miliar gitu. Nah, terus yang B, dia GoPublic. Nah, udah kelihatan GoPublic ini, kita lihat apakah dia itu memenuhi tempat persyaratan tertentu tadi. Nah, ternyata dia itu diketahui memenuhi syarat yang mendapatkan pengurangan tarif. Berarti pengurangan tarifnya kan 3 persen. Atau bisa. Bisa aja langsung bilang 19 persen gitu. Karena 22 persen dikali 3 persen ini, dikali sama PHKP-nya 4 miliar. Ya, yang ketiga, dia itu penghasilan brutonya adalah 3 miliar. Nah, udah dapet 3 miliar, berarti kita mikirnya yang 50 miliar tadi kan. Karena dia itu kurang dari 50 miliar, berarti dia dapet fasilitas yang 50 persen. Terus kita lihat lagi, apakah peradaran brutonya ini kurang dari 4,8 miliar atau enggak. Kalau kurang, yaudah. Berarti ini dapet fasilitas semua. Karena kan yang kurang dari 50 miliar ini adalah yang dapet fasilitas cuma yang 4,8 miliar. Nah, di sini karena kurang dari 3M ini kurang dari 4,8, yaudah. Langsung aja, 50 persen kali 22 persen kali 100 juta PHKP-nya. Nggak usah diperhitungkan dua kali, karena yaudah, udah jelas banget. Dia kurang dari 4,8 gitu. Nah, yang terakhir, dia itu peradaran brutonya 48 miliar, PHKP-nya 300 juta. Nah, PPH terutangnya berapa? Nah, kalau kayak gini kan 48 miliarnya udah mencapai 4,8 gitu. Berarti dia dapet fasilitas yang kurang dari 50 miliar tadi, tapi yang dapet hanya sampai 4,8 miliar-nya. Maka, diperhitungkan dua kali secara proporsional, yaitu 4,8 ini yang pertama, yang dapet fasilitas itu 4,8 dikali sama PHKP-nya, yaitu 300 juta, dibagi sama peradaran brutonya, dan kebetulan ini cuma 48 miliar. Kalau misalnya dia 49 miliar, ya berarti PHKP-nya ini 49 miliar, kayak gitu. Dikali sama 50 persen kali 22, yaitu 11 persen, gitu. Nah, terus habis itu, yang nggak dapet berarti ya, PHKP-nya ini dikurangin sama yang udah dapet fasilitas, gitu. Yang dapet fasilitas kan 30 juta ini, ini yang dapet fasilitas. Kali sama, langsung 22 persen. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.